hai 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 balik lagi barang ARP studio tutorial sebenarnya aku bingung mau ngasih judul apaan karena ini buat para pemisnis atau yang bukan jasa jualan onlinenya terutama jualan diamond yang pengen nambah jalur pembayaran misalkan via puasa via gopay via dana via alfamat indomat atau apapun atau yang lain itu maksudnya jadi kita akan nambah yang via shopee Nah kalau kemarin kan udah ada di video sebelumnya via bukalapaknya sekarang kita lewat shopee indomat atau shopee alfamat soalnya ini kalau kita pakai shopee indomat akan ada biaya biayanya itu gratis setiap transaksi di atas Rp20.000 kalau dibawah itu ada biayanya Rp2500 sama kayak yang lain Oke pertama kita buka dulu shopee nya pasti kamu udah punya akun shopee shopee nya harus terverifikasi ya anjir ini ada apa nih keren nih bentar 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 aku mau lihat sini dulu apa sih mobile gaming anjay mantep nih L1 Rp199 nggak usah dah buang-buang doang Oke jadi kita back to topic nah disini kita pilih yang paling atas isi saldo shopee pay kalau saldo kemosin nol di sini akan tertulis nol rupiah dan tulisinya shopee pay kita klik isi saldo ya selanjutnya selanjutnya disini kita ini ada riwayat yang aku top up pakai indomat sama transfer-transfer ke orang sama penarikan ke bank pokoknya banyak banget sini nah kita pilih yang isi saldo selanjutnya kita bisa pilih metodenya misalkan mau bank transfer tapi kan disini yang dibutuhin adalah indomat atau alfamat nah jadi kita pilih indomaret ya indomaret selanjutnya kita bisa masukkan nominal pokoknya di nominal di atas Rp20.000 itu biayanya nol ya misalkan kita klik Rp20.000 nih total pembayaran total biaya maksudnya kosong ya jadi total pembayaran Rp20.000 doang tapi kalau kita isi misalkan harga diamond yang Rp15.000 nih anjir kebanyakan emang nggak bisa tinggal di shopee indomat nggak bisa jadi minimalnya Rp20.000 dan itu tanpa biaya ya jadi kita bisa klik bayar sekarang nah disini tuh nggak bakal ada biaya pajak atau dan lain-lain jadi kita harus kita hanya akan ini dapat kode pembayaran yang kayak gini terus terus ini tah ada petunjuknya dan tanpa biaya yang Rp2500 itu tanpa pajak apa-apa kalau transaksinya Rp20.000 ke atas ya Oke jadi semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang ingin nambah jalur pembayaran via Indomaret tanpa ada biaya tambahan tanpa ada pajak dan lain-lain kayaknya aku mau batalkan dulu see you on the next video bye bye selamat menikmati